Wanita ibu rumah tangga tuh sepertinya jangan sampai sakit ya, karena sekalinya sakit langsung ambiar. Shalom Goshen Diving Church, saat ini saya sudah bersama dengan satu wanita Kristus yang luar biasa. Tanpa berlama-lama, yuk kita kenalan. Ibu, boleh kenalkan ibu secara singkat? Ya, nama saya Maria, umur saya 47 tahun, saya ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Ya, ibu Maria. Nah, ibu supaya kita tidak tegang-tegang, kita boleh bermain secara singkat ya. Ada tiga hal yang paling menggambarkan seorang ibu Maria. Kira-kira apa ya itu? On time. Pendengar yang baik. Pencari barang. Pencari barang. Oke, kita tanya nih, on time maksudnya apanya ibu? On time itu kalau saya mau pelayanan ataupun mau pergi kemanapun, itu saya paling nggak bisa kalau disuruh untuk istilahnya, istilahnya ke susu ya. Kupoh gitu ya, maksudnya ya. Terburu-buru. Terburu-buru. Jadi, saya selalu mempersiapkan diri, paling tidak satu sampai dua jam sebelumnya. Wow, satu sampai dua jam sebelumnya. Oke, tadi yang kedua, pendengar yang baik. Maksudnya gimana ini, ibu Maria? Pendengar yang baik, ya biasa kalau suami dalam pekerjaan, anak-anak pulang sekolah, mereka tuh selalu menceritakan selain kegiatannya, juga temen-temennya yang mungkin mengganggu dia. Ya istilahnya kayak curhatkan gitu. Wah, panutan yang sungguh luar biasa ya. Ketiga, tadi pencari barang. Pencari barang, maksudnya gimana? Saya pun juga bingung gimana tuh, ibu Maria. Pencari barang itu kalau biasanya suami, anak-anak juga kebetulan anak saya dua laki-laki. Biasanya mereka kalau naruh sesuatu barang kan mereka lupa. Nah itu biasanya saya sendiri sih kadang ya membantu mencarikan, tapi yang sering menemukan barang itu saya. Wah, wanita-wanita yang memang benar-benar luar biasa ini ya, bapak ibu sekalian. Nah, saya sudah melihat ibu Maria begitu luar biasa dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Ijinkan saya bertanya, bu. Bagaimana sih wanita di mata Tuhan menurut ibu? Ya, wanita itu dijiptakan menurut gambar Allah, sama dengan laki-laki, di mana kita ini mempunyai tanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan kehendak bebas sesuai dengan firman Tuhan. Wanita juga mengajarkan kita tentang arti kesabaran dan perjuangan, di mana wanita, seorang ibu itu mengandung selama sembilan bulan, perlu kesabaran untuk menunggu sampai seorang bayi itu lahir di dunia ini. Dan untuk melahirkan seorang bayi di dunia ini, ibu juga butuh namanya perjuangan, di mana ibu merasakan sakit, bahkan keluhan-keluhan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan wanita juga harus bisa menjadi teladan bagi suami dan anak-anaknya, dan di manapun kita berada, baik dalam perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Seorang ibu rumah tangga juga harus berfungsi, perannya di dalam keluarga, di mana kita melayani suami dan anak-anak, mengurus rumah tangga, itu juga merupakan suatu pelayanan. Dan seorang ibu itu harus jadi penolong di dalam keluarga. Seorang ibu, seorang wanita juga harus menjaga kekudusannya, dia harus mempersembahkan persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, wanita itu harus bijaksana ya, kalau menurut saya bijaksana dalam hal mengelola keuangan maupun waktu. Oke, jadi harus serba bisa, serba kuat, dan seorang wanita ibu rumah tangga itu sepertinya jangan sampai sakit ya, karena sekalinya sakit langsung ambir. Oke, Ibu Maria, nah bagaimana sih kedekatan dengan Tuhan itu dapat menolong ibu menjadi seorang ibu rumah tangga dengan dua anak? Ya, di tengah-tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang anak, saya berusaha untuk meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk saya berdoa setiap paginya. Dan biasa sekitar ya jam 9 pagi di saat suami saya sudah berangkat bekerja, anak-anak saya sekolah, saya membaca firman Tuhan bersaat teduh. Dan biasanya kalau di malam hari, 8-9 malam sebelum kami tidur. Nah, yang saya ketahui tentang Ibu Maria ini, Ibu Maria ini setiap pagi selalu ikut pemulihan pondok daud, bahkan dalam satu tahun, sepertinya bisa dihitung jari nih absennya. Sungguh wanita yang luar biasa, multitasking, dan ya saya sangat terinspirasi dengan Ibu. Nah, Ibu, boleh nggak kasih tips praktis untuk wanita di luar sana maupun saya, agar memiliki kedekatan dengan Tuhan di tengah kesibukan menjadi ibu rumah tangga, yang harus urus rumah, bekerja, dan juga urus keluarga. Boleh dong tips praktisnya nih? Ya, bagi wanita di luar sana, saya berharap kita bisa berkomitmen untuk mengatur waktu ya, yang artinya kita bisa mengelola waktu dengan bijaksana. Sehingga ada keseimbangan di antara kita di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun peran kita sebagai ibu rumah tangga. Wow, saya yakin kita semua terberkati lewat ngobrol singkat kita pada hari ini bersama Ibu Maria. Wah, kiranya lewat pembicaraan kita hari ini, itu bisa menjadi berkat bagi yang akan menjadi calon ibu rumah tangga, atau ibu rumah tangga baru seperti saya, ataupun ibu rumah tangga yang lainnya, yang sudah lama, yang bertahun-tahun, kiranya ini terus menjadi panduan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Ibu Maria atas waktunya, atas sharingnya yang begitu luar biasa, dan Caution Basing Church kita tunggu ngobrol-ngobrol kita lainnya. Tuhan Yesus memberkati!